Ya belakangan ini kita selalu membahas mengenai pembenahan bongkar pasang badan usaha milik negara mulai dari jajaran direksinya kemudian pemangkasan birokrasi sampai bentuk usahanya sendiri juga dibenahin lewat subholding jadi bukan lagi superholding. Nah kenapa? Karena banyak sekali yang udah gak sesuai sama core bisnisnya. Nah ternyata benar banyak BUMN dari macam-macam sektor mulai dari perkapalan hingga migas punya bisnis hotel. Nah kita lihat ya daftarnya hari ini dengan tren BUMN punya bisnis hotel. Nah dalam daftar kita yang pertama adalah PT Pan Persero atau Pengembangan Armada Niaga Nasional. PT Pan ini harusnya bergerak di industri perkapalan pembiayaan sektor maritim. Tapi gak cuman itu rupanya juga diversifikasi dengan mengelola bisnis hotel dalam kerjasama dengan PT Arya Moluka sejak tahun 2017. Hotelnya adalah Garden Permata Hotel Bandung. Nah gak cuman sektornya sama bisnisnya yang gak sinkron tapi PT Pan ini ternyata memiliki utang triliunan rupiah. Membutuhkan PMN atau penyertaan modal negara sebesar 3,76 triliun rupiah. Nah kenapa bisa? Karena saat itu PT Pan dipercaya untuk mengelola dua proyek. Yang satu adalah jetisasi pesawat Jerman dan yang satu lagi adalah pemberdayaan kapal ikan dengan Spanyol. Tapi ternyata proyek-proyek ini gagal dan akhirnya terpuruk dalam likuiditas dan permodalaannya yang negatif. Lalu selanjutnya kita lihat dalam daftar kita hari ini dari industri minyak dan gas PT Pertamina. PT Pertamina Persero sendiri adalah holding dari minyak dan gasnya BUMN. Nah Pertamina ini salah satu yang memiliki banyak sekali anak usaha dan bahkan cuci usaha. Saya pernah bahas di sini. Dari Tugu Pratama yang dari sektor asuransi kemudian Pertamedica Jasa Kesehatan kemudian Pertamina PDV adalah perusahaan Dana Ventura. Dan gak ketinggalan juga Patra Jasa. Sejak tahun 1975 ini mengelola unit usaha hotel dengan merek dagang Patra. Nah sekarang ini ada 6 bisnis hotel yang tak lain adalah Patra Bali, kemudian Patra Semarang, Patra Comfort Hotel Bandung yang juga ada di Jakarta juga. Lalu Patra Comfort Anyer Beach Resort dan juga Parapat Lake Resort. Nah selain hotel pada tahun 2014 Patra Jasa juga melebarkan sahabnya dan beriak di industri pengembangan properti dan kawasan. Luas ya dari migas jadi pengembangan properti. Nah next kita lihat dalam daftar kita dari maskapai plat merah Garuda Indonesia. Dimana juga Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askara sudah tidak lagi menjabat. Tapi hingga saat ini lewat anak usahanya PT Aerowisata saat ini sudah memiliki 10 hotel dari yang berbintang 4 sampai berbintang 5. Dan kita bisa lihat di sini daftarnya banyak sekali totalnya ada 10. Jadi kalau Anda lagi jalan-jalan misalnya ke Bogor, ke Bali, Jogja hingga Biak, Papua pakai pesawat Garuda jalan-jalannya terus nginep di salah satu hotel ini. Nah jangan salah hotel ini juga milik dari Garuda Indonesia. Kemudian selanjutnya kita lihat di daftar kita dari Krakatau Steel. Nah emiten BUMN ini memang sangat perlu diselamatkan. Kita tahu gak cuma rapornya yang terus memerah, utangnya juga sudah mencapai 40 triliun rupiah dan gak cuma itu anak dan cucu usahanya ini sampai 60 unit anak usaha. Jumlah ini pun sampai membuat Menteri BUMN yang lagi sibuk membenahi perusahaan plat merah angkat tangan kalau harus mereview KS dalam waktu seminggu saja. Itu kata Erick Toher langsung. Nah rupanya KS ini melalui PT Krakatau Industrial Estate Cilegon memanfaatkan lahan yang mereka punya di sana dengan mengelola The Royal Krakatau Hotel. Itu sekian untuk Krakatau Steel dan masih ada lagi dalam daftar kita hari ini. Dari PT Pegadaian yang fokus di bidang jasa pembiayaan ini juga punya anak usaha namanya PT Pesona Indonesia sejak tahun 2015. Merk dagangnya adalah Pesona Hotel. Ini adalah hotel berbintang tiga yang bisa kita lihat di sini tersebar di sembilan wilayah di Indonesia termasuk di Pekanbaru, Malioboro dan juga Tugu di Yogyakarta. Kemudian Ampel, Semarang, Tegal, Makassar, Pekalongan dan juga sampai ke Gresik. Banyak ya. Kemudian yang terakhir kita lihat dari PT POS Indonesia. Perusahaan jasa layanan POS ini ternyata melebarkan sayapnya ke Industry Hospitality melalui PT POS Property Indonesia yang terdiri sejak tahun 2013. Merk dagangnya adalah Point Villa namanya Point Villa dan terdapat satu hotel saja meskipun Point Villa Hotel di Bandung. Nah meskipun baru satu tapi rencananya akan membangun cabang lagi di Semarang, di Pontianak, Pekanbaru, Palembang, Purwokerto dan juga sampai ke Manado. Nah dengan kementerian BUMN yang sekarang lagi benah-benah gini mungkin akan lebih tricky kalau mau mengembangkan ini terus. Nah selain daftar enam perusahaan tadi yang saya katakan sebenarnya masih ada lagi beberapa unit usaha plat merah yang punya bisnis hotel. Tapi masih bisa dikatakan bahwa ini masih bisa menjadi penunjang dari inti bisnis perusahaan tersebut. Seperti contohnya untuk Angkasa Pura 2 lewat Angkasa Pura Airport mengelola Ibis Bajet Timakasar dan juga Surabaya. Serta Novotel Bali dan juga Ngurah Rai Airport. Nah selain itu PT KAI Kereta Api Indonesia juga mengelola KAI Butik. Selain itu Waskita Karya dan juga Adik Karya masing-masing punya teras kita dan juga Grandika. Tapi kalau sesuai dengan rencana pembentukan subholding ini unit-unit bisnis yang udah gak sesuai sama core bisnisnya akan dipindahkan ke dalam satu unit dengan sektor yang sama. Jadi bisa saja tadi kalau kita lihat ada 10 hotel punya Pertamina akan dilepas ke BUMN yang fokusnya di bisnis hotel atau mungkin bisa juga ke swasta meskipun belum tahu nanti skemanya seperti apa, apakah menjadi akuisisi atau apa. Nah supaya fokus ke inti bisnisnya. Nah kita akan terus nantikan berbagai bentuk pemenahan badan usaha milik negara. Terima kasih.